Halo, selamat datang di vlog saya. Ini adalah vlog pertama saya. Nah, karena suaranya yang begitu indah, syurah, jadi saya keluar rumah. Maksudnya keluar rumahnya di belakang rumah saja. Nah, dengarkan suara burung-burung. Indah sekali. Seperti yang kalian ketahui, beberapa hari yang lalu, dia sudah di lockdown. Jadi, sama sekali ditutup. Nah, kita tidak boleh kemana-mana. Kira-kira, ada yang penting. Sekarang, kita keluar rumah sebentar saja ke hutan. Itu boleh olahraga atau sekedar cari udara segar. Tapi sebentar saja, terus nanti kembali ke rumah. Yang saya patut syukuri dengan kejadian ini, itu saya tinggalnya di desa yang diselilingi oleh hutan. Jadi, saya bisa ke hutan, wang hutannya di belakang rumah, di sampingnya saya bisa dapat danau, lima menit jalan kaki, terus di depannya hutan ini. Ini hutannya tembus ke airport puri. Saya pernah coba sekali, beberapa tahun yang lalu. Coba jalan, bisa nggak saya nyampe ke airport puri. Tapi di tengah jalan, saya balik lagi. Takut terhesat. Ini hutannya luas sekali. Karena sekarang mulai musim semi, jadi pohon-pohon yang kelihatan kering ini akan kembali berubah warna menjadi hijau. Danau yang saya bilang tadi, itu saya sering gunakan untuk yoga, terus meditasi, terus kadang saya pakainya untuk surhat. kalau harus dimarahin gue. Ini danaunya, bagus ya. Ini danao kecil di sebelahnya. Hari ini saya ketemu dua orang saja, yang berkuda, terus yang bersepeda. Sepi, tidak ada orang di jalan. Mobil pun tidak terlihat. Semua mematuhi aturan tinggal di rumah, kecuali perlu penting, atau cari angin segar di hutan, seperti yang saya lakukan sekarang. Untuk sementara, komunikasi dengan keluarga atau sahabat itu, lewat telepon saja. Belum berani ketemu langsung. Seperti cerita teman saya, beberapa hari yang lalu, dia berencana keluar rumah. Bukan penting sih untuk beli obat di akotik. Eh, baru dua langkah, dua-tiga langkah dari rumah, tiba-tiba sendal mendarat di kepalanya. Pas nengok ke atas, ibu-ibu yang lempar. Ibu-ibu yang timpukin maksudnya. Jadi kesannya, kalau kita keluar rumah, itu macamnya dipelototin terus. Ini kampung sebelah, tapi untuk sekarang, saya tidak harus ke sana. Saya harus kembali lagi ke rumah secepatnya. Anginnya pintang sekali sekarang. Saya beberapa kali dengar bunyi pohon, seperti mau tumbang. Ya, tapi tidak apa-apa. Untuk sementara, saya sendiri saja di hutan. Ah, cuacanya cerah sekali. Beruntung. Dalam keadaan seperti ini, kita masih dikasih cuaca yang cerah. Bahagian saja kalau hujan, salju. Walaupun cuacanya cerah, tapi masih agak tingin. Hanya masih pakai caketnya yang tebal. Biar lebih cepat sampai rumah, saya harus naik 150 anak tangga ini. Uh, lumayan ya. Ya, tapi tidak apa-apalah. Olahraga jantung. Wow, bunga sakura di depan rumah sudah berbunga. Indah sekali. Biasanya lihat dari jendela saja. Akhirnya, sampai juga di rumah. Terima kasih ya, sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.